Oke, kita mulai perbincangan kita malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita dengar satu lagu. Setelah lagunya selesai, nanti Karatna akan berdoa pembukaan. Saya akan share lagunya. Sebentar. Sebahkan kalau ada yang mau. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Muji saat Tuhan ada, saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Muji saat Tuhan ada, bagikan setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi dia berputus asa. Tetapi dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi dia berputus asa. Tetapi dia berjanji, berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Muji saat Tuhan ada, saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Muji saat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Muji saat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Muji saat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Muji saat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Oke, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Tetap semangat sebagai leader. Oke, Karatna silahkan. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Bapak yang baik. Terpujilah engkau karena kasih dan penyertaanmu bagi kami hingga saat ini. Kami bersyukur bahwa saat ini kami dapat berkumpul untuk bersama-sama belajar dan menajamkan pelayanan kami. Sambil terus saling memberi semangat untuk memberikan yang terbaik. Sebentar kami akan berbincang-bincang bersama sahabat kami, Lina Cristo, yang akan berbagi pengalaman memimpin persekutuan life group kami. Pimpinlah dia dan berkatilah. Berikanlah kepadanya hikmat ya Tuhan. Dan kepada kami kiranya engkau membukakan hati dan pikiran kami yang hadir saat ini. agar apa yang dibagikan boleh berguna bagi pelayanan kami. Dalam sukacita penuh kami bersyukur di dalam nama Kristus Yesus yang hadir bersama kami saat ini. Amin. Terima kasih, Kak Ratna. Teman-teman satu jam setengah maksimum ke depan kita akan ngobrol bersama-sama dengan Kak Lina. Silahkan buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar LG, bagaimana memimpin LG atau pengalaman memimpin LG, suka duka memimpin LG. Mungkin kita bisa berbagi bersama-sama dengan pengalaman dari Kalina juga buat kita-kita. Silahkan nanti setelah ini Kalina akan berbagi sedikit dengan kita. Setelah itu bisa langsung bertanya atau ditulis di room chat ya. Nanti saya bantu untuk membacakan. Oke, silahkan Kalina waktu dan tempat kami persilahkan. Masih mute, Kak. Ya, terima kasih, Chris. Saya screen dia. Ya, bersyukur tadi dengar sharing bahwa di GKI Pondok Indah ada live book udah hampir 20 tahun ya. Saya kira-kira demikian. Dan hari ini boleh bersama-sama mendalami kali ya. Bersama-sama mendalami dan menyegarkan makin semangat untuk boleh membangun akan live book ini. Saya mau mulai dengan ini, saudara-saudara. Ketika Riani sharing untuk live book ini, apa sih sebenarnya dasarnya kita berjuang untuk live group atau KTB atau apalah namanya. Ya, saya kepikir kembali kita menghayati ulang itu loh, Natur kita. Natur kita sebagai gereja. Ada dua atau tiga yang saya ajak kita untuk kembali mengingat. Natur gereja itu adalah keluarga Allah. Keluarga Allah. Ya, Paulus atau Fiman Tuhan mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, dalam perikop itu Paulus sedang bicara bagaimana orang Ephesus yang adalah orang bukan Yahudi, Gentiles, itu dipersatukan oleh salib Kristus bersama-sama dengan orang Yahudi di dalam Kristus. Dan kemudian Paulus mengatakan keluarga Allah. Ada banyak apa ya, misalnya kita boleh mengerti sesuatu, tapi akhir-akhir ini saya kembali belajar untuk menghayati sesuatu, mendasarnya atau finalnya ya kembali akitab. Siapa sih kita? Siapa sih gereja? Apa sih gereja? Ya itu akitab bilang keluarga Allah. Keluarga Allah. Paulus menggunakan satu analogi yaitu keluarga Allah. Dan kita tahu sama saya tahu, keluarga itu adalah satu entitas yang harusnya sangat dekat. Harusnya sangat dekat, harusnya disitu terjadi pertumbuhan yang paling mendasar. Itulah yang Paulus katakan tentang gereja, gereja adalah keluarga Allah. Nah yang kedua, natu gereja adalah fellowship, kononia. Sebab apa yang saya ngerti, kononia itu artinya adalah share together the life of Christ. Jadi apa sih kita cari di gereja? Apa kita cari di gereja? Ya sesungguhnya apa yang kita cari atau lebih tepat yang akan kita temukan di gereja itu adalah kononia itu. Hidup Christus itu bersama-sama. Kita akan temukan hal-hal yang lain di luar. Tapi kalau kita mau menemukan akan Christus, kita akan membagi hidup Christus, itu di mana? Ya di komunitas orang kecaya, kononia itu, gereja itu. Itulah sebabnya dikatakan dalam isa dua, mereka yang kecaya itu dikatakan bertambah. Bertambah. Kalau saya boleh tafsikan, dia bertambah kepada yang tadinya rasul-rasul dengan teman-temannya itu sekitar 120. 3000 orang itu ditambahkan kepada pekumpulan itu. Nah, pekumpulan itu adalah pekumpulan yang punya satu natur yang sangat mendasar, yaitu mereka menikmati Christus di situ. Di tempat lain mereka tidak menikmati kononia yang artinya adalah share together the life of Christ itu. Nah, disitulah Lukas mencatat dalam perikop yang kalau kita perhatikan kisah rasul, yang sebagian besar itu adalah perjalanan misi yang diceritakan, tapi ada perikop-perikop yang bicara tentang apa sih terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula. Nah, salah satunya kisah dua ini. Karena itulah apa yang dicatat oleh Lukas itu sangat-sangat esensial. Nah, kehidupan mereka, saudara, dikatakan betekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk becakan roti dan berdoa. Pengatian saya, saudara, akan bagian ini, pengajaran rasul, kita tafsikan kitab firman Tuhan. Kita mau nikmati hidup Christus yang sangat mendasar, saudara, kita berbagi firman Tuhan. Heart to heart itu dengan segala bentuknya, aplikasi firman dan sebagainya, tapi intinya kita heart to heart itu ketika kita fellowship itu, kita berbagi firman yang kita alami, firman Christus itu. Dikatakan dalam persekutuan, dan di sini Lukas kemudahan menjelaskan lebih jauh, berbagi begitu rupa ya, sepenanggungan dan seterusnya. Memecahkan roti, itu menghayati akan pengobanan Kristus. Dan yang keempat, saudara, yang sangat indah di dalam kononnya itu adalah berdoa. Ada satu kalimat cantik, saudara, saya pernah dapat. Perhatian yang paling mendalam, yang bisa kita berikan kepada seseorang adalah berdoa. Ketika kita bisa betul-betul dalam hati ini mengingat seseorang dalam doa, saudara, itu perhatian yang sangat mendalam. Dan kita tahu kalau hati sudah mulai, saudara, yang lain pun akan diberikan. Ya, Natugireja itu fellowship kononnya. Nah, yang ketiga, saudara, Natugireja itu adalah growing community. Saya ingat episode 4.18 ini, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan keadaan pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi nato dari gereja, saudara, itu adalah kumpulan orang percaya yang growing, bertumbuh. Dan memang kemudian, saudara, kita menyaksikan ketika orang-orang yang bertumbuh, maka gereja akan berkembang. Makin lama makin besar, makin banyak. Bahkan bukan hanya berkembang dalam arti jumlahnya, saudara, tapi gereja itu akan merintis gereja yang baru. Kalau kita GKI bilangnya bajem dan seterusnya. Iya, growing community, bertumbuh. Jadi saya bilang saya dari GKI, ini ada pengalaman dikit tentang saya. Tapi ini jangan jadi normatif, ini pengalaman pribadi. Saya rajin dulu sekolah minggu. Remaja masih ikut-ikutan, tahun 70an masih ikut-ikutan. Tapi yang saya ingat kalau acara remaja itu camping-campingnya, naik gunung atau apa lagi, hiking. Enggak berkesan, kotbah-kotbahnya enggak berkesan. Kemudian saya masih ingat katekisasi, pengantuk-ngantuk jam 3 siang kalau nggak salah di gereja. Pengantuk-ngantuk banget pendeta jadi dua di depan, pakai buku bejebolan waktu itu. Enggak ada juga yang nyangkut bahan katekisasi itu di kepala saya. Tapi karena saya anak majelis, mungkin karena saya anak majelis kali ya. Saya tetap di sini, saya mengaku percaya. Udah, singkat cerita, masuklah saya ke FTUI. Masuk FTUI, dan disitulah saya seperti kayak di, apa sih, dicecer gitu ya. Dicecer, untuk sebenarnya kamu percaya kisus apa enggak, percaya kisus apa enggak, kasarnya gitu lah ya. Dan ada juga satu kotbah, waktu saya dengar tuh si ibu itu bilang, siapa di sini yang, eh bukan, dia bukan nanya sih. Dia bilang, Pak Kitab itu adalah surat cinta dari Tuhan, dibaca dengan penuh kerinduan. Blah-blah dia ngomong ya. Kemudian saya dengan polosnya nanya waktu itu. Tadi ibu bilang begini-begini, tapi kok saya enggak, saya bosen baca kitab. Bukan bosen, saya nggak pernah baca kitab. Saya nggak punya kitab waktu itu. Dan kemudian dia jawab dengan ketus, mungkin kamu belum cinta sama Tuhan yang menulis kitab itu. Nah, singkat cerita, saudara, saya alami lah yang dibilang, menerima Kristus, saya alami hidup baru, dan sejak saat itu saya baca kitab dengan rajin, saya berdoa dengan rajin, seterusnya. Dan satu lagi juga, saudara, saya suka nyanyi kemudian. Saya suka nyanyi, tiap malam saya buka tuh nyanyian rohani dan masmud. Belum ada kidung jemaat ya. Saya nyanyi itu, saya nyanyi. Dan lucunya, saudara, ketika saya nyanyi lagu Keluar Dari Kau. Dan rumah Bapamu, saya bahkan Injilku. Kemudian saya bikin, oh di GKI juga ada pembicaraan Injil ya. Sorry, ini lagi salah kritik aja. Saya cinta GKI lho sebut. Dan tapi, saudara, kemudian saya sadar sih, sebetulnya GKI itu punya harta yang sangat indah. Salah satu lagu nyanyian rohani yang saya sangat suka, Sudah Kudapat Sayang Tuhan. Di situ saya mengerti apa kasih karunia. Sudah Kudapat Sayang Tuhan, meskipun banyakku berai. Dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, jadi saya senang ketika Rani bilang ada life book, kemudian tujuannya supaya bertumbuh dalam rohani. Oh iya ya. Wah bagus banget. Ada satu kerinduan kita bertumbuh, dan bertumbuhnya itu adalah bertumbuh yang memang kita katakan sebetulnya. Bertumbuh dalam rohani. Kita tidak mengatakan rohani sebagai sesuatu yang terpisah dengan yang lain, tapi rohani itu menjadi core. Kalau kita bertumbuh dalam rohani, maka yang lain pun akan bertumbuh. Entahkah karakter, entahkah juga yang fisikal dan seterusnya. Membangun dirinya dalam kasih. Jadi nanti sudah selesai perjanjian sama Panitia Bulan Keluarga ya. Ya. Nah, itu saudara natu gereja yang kiranya kita boleh renungkan kembali. Sebagai satu keluarga Allah, sebagai satu kononial fellowship dan growing community. Yaitu orang-orangnya maupun komunitinya adalah yang bertumbuh. Nah, berkaitan dengan natu gereja itu, apa sih jadinya peran dari LG leader? Ya kalau keluarga ya perannya ada dua ya. Menjadi saudara, saudara tua lah ya. Saudara tua. Ini anak adik yang kecil-kecil, yang masih bayi, yang masih SD atau apa gitu. Menjadi saudara. Yang kedua, kalau kita sudah jauh lebih tua dan yang kita bimbing itu sangat muda ya saudara, menjadi orang tua memang seperti Paulus ke Timotius. Paulus mengatakan kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Apalagi kalau kita mau dikasih kesempatan untuk yang memimbing dia secara pribadi ya, percaya kepada Kristus. Yang ketiga, saudara, bicara soal growing community, ya Paulus dalam kitab Ephesus mengatakan bahwa yang membuat community itu akan bertumbuh adalah pegembala-gembala, pengajar-pengajar, rasu-rasu. Yang pada intinya bagaimana dia berbagi firman. Berbagi firman kepada jemaat, jemaat kecil, grup kita. Yang keempat, saudara, bicara soal konunia, saudara sekalian menjadi sahabat. Kisah pesahabatan yang sangat menginspirasi saya, saudara, adalah pesahabatan Daud dan Jonathan. Dan setahu saya, saudara, Jonathan itu lebih tua daripada Daud. Nah, pesahabatan yang Jonathan berikan kepada Daud, saudara, itu sangat-sangat berguna bagi Daud melewati masa-masa krisis dia. Untuk menghayati panggilan Allah. Bahwa Allah memang memanggil dia untuk menjadi raja nanti. Dikatakan Jonathan menguatkan hati Daud, menguatkan kepercayaan Daud kepada Tuhan ketika Daud sedang dalam pelarian. Saudara menjadi sahabat. Nah, aplikasinya apa nanti kita bisa diskusikan, saudara, tapi esensinya ya ini. Peran LG leader menjadi saudara, menjadi orang tua, menjadi gembala, menjadi sahabat. Nah, kalau boleh disarikan, saudara, dari empat peran ini, menjadi LG leader, saudara, kita menjadi orang yang mudah-mudahan nggak GR ya. Tuhan memang panggil kita untuk mendekat ke Dia. Untuk mendekat ke Dia. Mendekat. Dan ini butuh waktu. Kalau dalam satu Thessalonica, Paulus bilang, you become dear to us. Kami berbagi bukan hanya Injil, tapi hidup kami kepada kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi terjadi proses sehingga kita kemudian sampai kepada satu titik, saudara. Ada momen-momen kita kemudian, Tuhan percayakan Dia ke kami. Tuhan percayakan mereka ke kita. Untuk kita menjadi saudara mereka, menjadi orang tua rohani, menjadi gembala, menjadi sahabat. Ya, seperti itu. Nah, sebagai puntup, saudara, saya salah nih ya. Ternyata udah lama. Tapi kalau boleh menghayati ulang, saya lagi pikir-pikir gitu ya. Tadi kan saya bagikan bahwa natur gereja itu sebenarnya. Bagaimana saudara dan saya menyadari natur yang luar biasa daripada gereja itu. Yang melebih klub apapun di muka bumi ini. Pekumpulan apapun di muka bumi ini. Nah, tapi apa sih yang membuat kita bisa menghidupi ya, natur gereja itu. Saya kepikir tiga hal ini. Nanti kita bisa tambahkan lagi, saudara. Ini yang saya kepikir ya. Saya lagi suka kata intensional, saudara. Life Group itu atau KTB itu bukan satu program yang formal ya. Formal seperti kebaktian minggu, yang butuh force major banget lah kebaktian minggu ditiadakan gitu. Tapi kalau Life Group, saudara, ya informal lah. Boleh dikatakan informal. Nah, disitulah kita butuh memang intensional. Intensional yang tadi saya bagikan di tengah. Mungkin lebih tepat ya. Intensional dalam arti begini. Kita memang walaupun tidak diangkat. Tidak diangkat dalam arti bukan seperti Riany, jadi pendeta. Tapi peran kita sebagai pemimpin small group, saudara, itu tidak terlalu struktural. Maksud saya tidak terlalu struktural. Tapi bagaimana saudara dan saya punya intensional yang sangat tinggi. Intensional untuk membangun kedekatan itu. Kedekatan dengan kelompok itu. Ada intensional di situ. Bukan seperti orang mau jualan, saudara. Kita deketin dia di gereja. Kita duduk sebelah dia ketika kebaktian. Pulang kita tungguin dia. Kalau di kampus, saudara, itu terharu juga dengan cerita. Pernah ada satu anak kelompok kecil yang jadi PKK. Lalu dia cerita kenapa dia jadi PKK. Masih ingatlah, kak. Waktu jadi akak-akak, emak emasnya baru, itu PKK nunggu di depan kelas. Dia bilang, nungguin kita untuk tidak lari dari kelompok kecil. Anak-anak baru itu masih mau-mau tidak. Dan ketika ada PKK yang seperti itu, memang dia datang ke kampus. Sekalipun kewajipannya adalah studi, tapi dia punya dalam hatinya intensional, aku juga di kampus sedang jadi gembala buat adik-adik rohaniku. Sehingga bisa keingat. Dia juga pasti sibuk studi. Kami mikirin kuliahnya bisa ingat untuk kejar anak kelompok kecil sampai ke kelasnya dia. Yang kedua, saudara, adalah prioritas. Ini tadi lebih cocok untuk contoh ini, saudara. Kalau keberhatian minggu seluruh dunia sudah prioritas. Jam 7 atau jam 8 atau jam berapa itu ibadah bersama. Tapi kalau kelompok kecil itu sangat banyak tarikan-tarikannya. Mau tidak mau, untuk kita bisa memperjuangkannya ya prioritas. Sabtu ini saya janjian KTB, dari benturan-benturan waktu akhirnya disepakati jam 8 malam. Jangan 8 malam saya tidak tahu akan terjadi apa. Ada yang lagi bapak muda lagi, yang anaknya baru berapa bulan. Ada yang bapak-bapak yang anaknya tiga dan besoknya dia harus tugas di gereja sepanjang hari dan sebagainya. Pasti banyak tarikan-tarikan lain dan mau nggak mau kata kuncinya untuk kita merebut waktu ketemuan itu ya prioritas. Yang ketiga, saudara, saya ikut pikir satu hal lagi, invest. Kita melihat bahwa waktu, perhatian, uang bahkan yang kita berikan untuk kelompok ini, itu adalah sebuah investasi besar. Dan waktu akan menunjukkan bahwa investasi yang kita berikan ini atau kita lakukan ini adalah investasi yang sangat-sangat besar bunganya, belipat ganda. Saya teringat satu ayat yang seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Saya pernah merenungkan ayat itu, persahabatan tidak dibangun dalam semalam, tapi butuh waktu. Ketika pelan-pelan terjadi persahabatan dalam kelompok, dan ketika masa susah datang, maka sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kemarin ada satu KTB saudara, KTB itu KTB dari sejak mahasiswa sih, tapi kemudian mereka lanjutan sampai mereka berkeluaga, punya anak, masing-masing punya suami itu. Dan juga udah agak pisah-pisah, walaupun sebagian di Jakarta, tapi ada di luar negeri juga. Kemarin satu keluarga kena Covid dan cukup parah, dan istri yang kena Covid itu suaminya, suaminya juga pas gemuk. Dia sangat khawatir sekali suaminya kenapa-napa, dan dia cerita, iya, Kalina waktu itu Junop, namanya Junop temannya, teman KTB-nya itu dari Singapura itu telepon dan doain dia. Memang Junop agak-agak pendeta Allah, walaupun dia bisnismen. Dia bilang, waktu itu dia doain, kami kumpul di Zoom itu dan saya didoain. Dan itu sangat menenangkan hati. Saudara, ada seorang pengusaha yang sangat sibuk, dan dia bisa begitu rupa ngasih hati, ngasih waktu. Saudara, itu dibangun ke tahun-tahun. Tiba saatnya pada masa-masa susah, teman-teman kalau kalimat kerennya. Saudara, invest. Itu yang bisa saya berikan, kita bisa mendiskusikan hakikat-hakikat yang indah ini, yang bukan ideal ya. Memang itu akitab, akitab mau nyatakan supaya kita nikmati walaupun dengan pejuangan. Oke, itu Chris, makasih. Thank you, Kak Lina. Mengingatkan kita juga ya, bahwa ternyata tugas seorang leader itu nggak mudah gitu ya. Kadang-kadang ada waktunya kita happy gitu, karena membernya banyak yang datang gitu ya. Banyak yang merasa terberkati gitu. Tapi ada juga masa di mana kok memberku segini-segini doang gitu. Kalau ngumpul nyari waktu susah banget. Terus kalau aku kebayang awal-awal itu kalau ngajak member ikut LG, kok kayak MLM gitu ya. Ayo-ayo ikut LG, LG apaan sih? Ya ikut KTB, KTB apaan sih? Jadi kayak, oh nggak apa-apa cuman ini. Terus kalau harus terus sharing kayaknya, waduh ini gimana gitu ya. Terus belum lagi fenomena di dalam grup ada yang lebih, apa ya istilahnya ya, lebih dominan dibanding yang lain gitu. Ngerasa bahwa pendapatnya jauh lebih benar daripada yang lain. Jadi banyak banget fenomena yang kita temukan gitu. Tapi dari poin Kalina, aku bisa lihat bahwa investasi itu mahal gitu ya. Apapun yang terjadi, kita percaya sih bahwa at the end, Tuhan juga bekerja gitu untuk mendatangkan sesuatu yang baik buat kita. Oke. Teman-teman, kalau ada yang mau sharing, atau mau bertanya gitu ya, silahkan bisa langsung ngomong, atau kalau mungkin ada kesulitan bisa di chat di room chat. Nanti saya bantu baca. Mungkin untuk mengawali obrolan kita, ada beberapa pertanyaan yang udah muncul gitu ya. Yang tadi saya bilang, gimana kalau kita 20 tahun nih katanya ya, dari tadi pendeta Riani bilang, mulai dong ada perasaan mulai nggak semangat gitu. Atau yang tadinya semangat, terus waktunya mulai banyak nih, banyak kebuang buat kerjaan gitu ya, sibuk buat kuliah atau apapun lah gitu. Keluarga. Nah, punya pengalaman itu nggak sih Kalina? Terus dari Kalina sendiri, gimana sih harus yang biasa Kalina lakukan gitu? Kalau ketemu yang model-model gini? Either member atau leader ya? Kalau udah nggak semangat lagi gitu ya? Iya. Sebenernya sih nggak kudusah emang, karena nggak semangat sih. Jujur ya, jujur menurut saya ya, kegiatan-kegiatan ataupun pelayanan-pelayanan yang momentum itu, nyapin Natal kan, nyapin Pasca, nyapin Camp, itu lebih mudah gitu loh untuk semangat. Tapi kalau mau kecil itu, itu kayaknya bisa ditunda sampai akhir jaman gitu loh ketemuannya. Bisa tunda lagi, tunda lagi gitu. Dan pengalaman saya tak akhir sih, yang akan KTB nanti, Sabtu malam saya akan KTB dengan alumni yang saya ketemukan ketika mereka mahasiswa angkatan 2011. Dan tetap lah kita KTB, tapi jujur saya juga nggak rajin untuk kejah-kejah mereka. Sampai tiba, saya lagi pelajarin teologi of work, tentang betapa efektifnya sebetulnya kesaksian para profesional di dunia kerja. Yang kita sebagai rohaniawan tidak bisa lakukan, tapi mereka dengan pekerjaan mereka itu menghandikan kajian Allah. Saya kemudian agak ketegur juga sih, ketegur. Mereka kan masih agak muda ya, masih usia berapa ya? 2011 itu beda 31 tahun sama saya, berarti umumnya 30-an sekarang. Masih cukup muda, masih manggil saya dengan polosnya Kak Lina gitu ya. Bukan ya, udah bapak-bapak umur 50. Saya kepikir iya ya, nanti saya bisa nyesel kali kalau saya tidak bagikan prinsip-prinsip keman Tuhan ke mereka, dan kemudian mereka sudah makin jauh, dan sudah tidak bisa lagi. Sudah sulit untuk diajari. Yang satu Hakim di Pangkau Pinang sekarang, di Pekanbaru. Kalau sampai nanti dia kenapa-kenapa, jujur aja saya takut ada rasa bersalah. Saya takut bersalah. Coba kalau waktu dia masih muda-muda saya betul-betul doakan dan bimbing dia, dia akan ingin. Saya ngebayangin saya takut nyesel. Ya sudah, dan saya dibantu dengan satu alumni, yang saya bilang majelis itu, dia sudah Hakim yang sudah cukup lama, umum 40-an. Angkatan 2.000, berarti umum 40-an. Dan saya cukup rajin dan dia juga akan mengingatkan, ya sudah, kami jadi ketemu rutin lagi. Jadi dari pengalaman ini, apa yang membuat kita bisa semangat lagi, mau-mau visi. Kita punya satu visi bahwa KTB ini penting untuk membawa dia bertemu. Bertemu itu nggak terjadi dengan sendirinya, kita harus diusahain. Dan kita mau ke situ. Sama seperti orang tua, dia punya target, anaknya dewasa. Supaya kalau sampai orang tua sudah tidak ada lagi, anaknya sudah bisa berdiri teguh. Itu saya jawab pertama-tama dari pengalaman akhir ini, visi itu menolong untuk kembali semangat. Kembali rajin, kembali prioritas. Ini ada pertanyaan lagi, Kalina. Jadi grup-grup yang sudah ada, biasanya mereka punya komitmen untuk ketemu. Misalnya dua minggu sekali, tiap hari Senin, atau Selasa, atau Kamis, atau whatever harinya. Nah, kesepakatan sudah dibuat, tapi pernah nggak sih punya pengalaman, aduh minggu ini jangan deh, minggu ini aku nggak bisa, minggu ini mundur deh dari jam 7, jam 8, ternyata nggak datang juga. Jam 9, nggak datang juga. Nah, kalau misalnya leader yang punya pengalaman seperti ini, Kalina punya pengalaman nggak? Bagaimana harus berkomunikasi atau menjalin relasi dengan member yang model seperti ini? Yang mundur-mundur, maju-mundur, maju-mundur gitu ya. Padahal udah punya komitmen. Tapi dia pengen tetap ikut mereka gitu ya. Saya tuh pernah punya prinsip gini sih, jangan sampai member yang males itu menghambat member yang rajin, tapi sebaliknya member yang rajin jangan sampai ninggalin yang males. Kok jangan saling-saling menghambat lah ya. Nah, jalan tengahnya, kita waktu itu pernah punya peraturan, kan kita KTB kan berlima ya, nama saya jadi berlima, ya tiga, empat, ya betul lima. Nah, kita hanya punya kesepakatan, kalau tiga, kita jalan. Kalau soal pertemuan ya. Nah, kemudian yang kedua, member-member yang masih males-males, sebetulnya kan pertemuan itu kan hanya satu proses ya, proses yang lainnya ada kan, proses pribadi. Nah, jadi ngadepin yang males mungkin butuh, butuh pendekatan-pendekatan pribadi. Mungkin yang gak datang ke lompok, yaudah kita kontak pribadi aja. Entahkah kita telepon, entahkah ajak makan, dan sebagainya gitu. Ya, suku-suku sih ini kayaknya lumayan nih, kita kali ketemu, hadir. Walaupun yang paling males itu, suka on time banget. Maksudnya, eh udah jam 9, selesai ya. Maksudnya ketemunya udah sebulan sekali. Oke, oke. Oke, ada perlu pendekatan ya, pendekatan personal gitu ya. Oke, semoga menjawab Pak Anto pertanyaannya. Ada yang mau bertanya langsung, silahkan. langsung di-unmute aja, atau raise hand dulu boleh. Adakah? Mumpung ada yang punya pengalaman, dan mau berbagi dengan kita di sini. Ada? Masih malu-malu ternyata, ternyata leader GKI itu yang malu-malu sih Kak Anina. Sambil tunggu ya, sambil tunggu pertanyaan, saya kayak pikir gini loh, apa? Riani juga kan agak bilang bahwa di GKI itu gak terlalu hirahi lah ya. Saya kepikir tuh memang life group lah, ini namanya life group ya, yang pada intinya kan sel group ya, kelompok kecil. sebetulnya itu satu usaha gimana kita tuh memang intensional mendekatkan diri. Jadi mengenai peran-peran itu ada yang sepatnya natural ya. bagaimana kalau kita lebih tua ya kita akan bisa membimbing seterusnya. Tapi yang saya mau sampaikan, yang saya mau sampaikan adalah life group ini bagus untuk kita tuh mengusahakan kedekatan di antara jemaat. Sepengalaman saya di GKI itu biasanya yang dekat kalau yang arti di komisi. kalau dia gak arti di komisi maka dia hanya pasif datang ke Bakhtia Minggu. Mereka yang arti di komisi itulah atau di kepanitian itulah yang punya kesempatan untuk dekat karena mereka akan sering ketemu. Nah life group ini kalau saya pikir-pikir itu menjadi satu usaha yang bagus untuk jemaat semakin banyak yang menikmati kedekatan relasi. Relasi itu sangat menguatkan. Relasi itu sangat menguatkan. Minimal orang gak merasa kesepian lah ya. Walaupun tentu kita tidak hanya menghadapi tujuannya supaya orang gak kesepian, tapi supaya bertumbuh dan dia menjadi leader lagi. Tapi maka gak kesepian itu ada satu hal yang sangat indah yang gereja bisa lakukan. Terima kasih Kalina. Pernah gak kalau ada member gitu yang Kalina pimpin gitu, terus lagi ngobrol terus beda pendapat, satu lebih udah mulai gak kondusif gitu. Pernah gak sih punya pengalaman itu Kak? Kalau pelanggan pengalaman KTB enggak, karena biasanya kalau ikut KTB itu yang udah serius-serius ya. Tapi kalau mimpin PA suka, kalau seninya sih katanya, kalau mimpin PA itu yang penasihat tahapan juga ya, kalau yang ngomongnya panjang, kita ngambil kesempatan untuk potong. Ketika ada talik nafas, kita masuk gitu. Atau yang kedua, kalau udah ngawak mana-mana, mungkin misalnya untuk mengembalikan kembali kepada alur diskusi kita. Jadi harus tetap fokus ya? Iya sih. Soalnya kan nanti kan jadinya yang lain pada bosen ya? Bosen ya. Mau tanya Chris? Boleh, silahkan Kak Lala. Hai Kak Lina, saya Lala. Kak Lina, saya memimpin grup anak-anak muda nih. Jadi anak-anak muda jadi dewasa muda single ya. Jadi perempuan. Jadi anak-anak yang kayaknya usianya 20 tahunan. 20 tahunan mungkin yang paling tua itu ya sekitar early 30 lah Kak gitu ya. Nah yang saya amati dari grup ini, saya tuh ada lima orang kalau nggak salah ya. Jadi lima atau enam gitu ya. Nah jadi ada satu orang yang tadinya antusias gitu ya. Tapi ternyata hilang gitu ya. Dan sampai sekarang nggak muncul lagi misalnya gitu ya. Itu ada satu kejadian gitu ya. Nah dan dia masih ada di situ. Masih ada di grup, live group itu tentunya di WA group ya Kak. Ini karena kita melakukan online. Sebenarnya yang saya ingin tanyakan lebih ke arah frekuensi ya. Jadi frekuensi live group itu kalau menurut Kak Lina gitu ya. Karena kami adakan tuh biasanya memang dua kali dalam sebulan ya. Jadi dua minggu sekali. Pertanyaannya untuk grup muda seperti grup saya ini gitu ya. Sebaiknya apakah memang diadakannya dua kali dalam sebulan gitu ya. Atau kita mengadakannya sebulan sekali gitu. Kenapa saya tanya begini? Karena ketika saya off, saya tuh sempat off gitu. Saya sempat off. Sayanya lagi tidak bisa gitu ya. Selama kurang lebih hampir dua bulan ketika itu. Eh ternyata mereka antusias gitu. Waktu saya balik. Dia manggil saya Kak. Kebetulan beda umur kami jauh Kak. Persis kayak Kak Lina sama yang tadi dipimpin itu. Umur saya udah banyak sekali gitu ya. Nah itu tadi pertanyaan saya. Sebetulnya untuk yang anak-anak muda seperti ini. Apakah memang frekuensi itu menentukan gitu ya. Atau sebaiknya kita sesuaikan aja gitu. Jadi karena memang anak-anak muda ini tidak suka diikat gitu ya. Karena kami terus terang aja tidak menentukan seperti yang tadi Kakak sarankan gitu ya. Misalnya oh grup kita akan ketemu dua minggu sekali setiap misalnya hari Rabu gitu. Tidak gitu. Kami terus terang aja fleksibel. Karena tuh mereka-mereka ini udah pada kerja Kak. Masalahnya tuh mereka profesional rata-rata gitu ya. Dan ada yang punya masalah dengan pekerjaan gitu ya. Wah ini saya lagi macem-macem lah gitu. Nah gimana tuh pengalamannya Kak Lina gitu. Tentang frekuensi ya Kak ya. Apakah sebaik. Tadi Kak saya denger sebulan sekali gitu. Nah apakah sebaiknya saya menyesuaikan seperti itu. Atau saya undur tiga minggu sekali aja. Karena keseringan mereka juga gak antusias Kak. Kayak malam ini nih kami nanti jam 8 nih saya sebentar lagi juga harus disappear nih. Karena saya jam 8 pimpin live group misalnya gitu. Nah itu bener waktu kemarin rame ada 6 orang sama saya yang 5 orang itu ikut gitu ya. Tapi sekarang yang hari ini malam ini kayaknya 4 aja saya puji Tuhan gitu. 4 aja 1 udah agak gimana gitu. Gitu sih Kak Lina. Terima kasih. Saya gak bisa jawab pasti. Cuma saya sedang memikirkan di dalam proses itu ada dua hal. Dua pengertian lah ya. Proses kita bersekutu itu memang butuh regularitas gitu. Dan logikanya sih makin sering makin baik ya. Mestinya ya Pak. Makin sering makin baik. Cuma kan kita kondisi dengan waktu kesibukan. Waktu itu akhirnya kami sepakati sebulan. Sekali tadinya kami tuh KTB-nya itu abis KTB nanti KTB minggu berikutnya gitu. Tapi akhirnya karena semuanya sama-sama ketarik-tarik juga termasuk saya gitu. Akhirnya udah kita sepakati lah ketemu tiap awal bulan gitu. Tiap awal bulan. Nah itu lumayan menolong tuh. Lumayan menolong. Jadi pertama-tama regularitas itu penting. Dan logikanya sih makin sering makin baik. Betul. Nah yang kedua yang penting juga adalah bagaimana kita mengusahakan dan mendoakan dan mengharapkan tiap pertemuan itu jadi momentum. Momentum. Ke situ sih pikirnya dan kebalik pertanyaan yang tadi ya yang sebelumnya bagaimana merebut momentum itu gitu. Iya. Oke gitu. Ya. Terima kasih Kak Lina. Iya. Saya sekalian pamit ya Bapak Ibu. Semuanya saya harus buka ruangan. Oke selamat KTB. Selamat live to. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Thank you Kak Lala. Thank you. Oke. Selamat berkebar LG. Thanks. Kak Ratna silahkan. Oke Kak Lina. Ya. Tadi saya tertarik dengan judul di slide itu Community Growth. dan kemudian saya berpikir apakah memang LG atau member LG yang saya fasilitasi itu growing in faith. Karena saya tidak tahu bagaimana mengukur mereka bertumbuh atau tidak gitu. Jadi saya kemudian bertanya pada diri saya sendiri bagaimana saya bisa tahu dan apakah perlu saya tahu. Artinya akhirnya saya pikir apakah ya sudah Ratna kamu menabur aja. Apakah pemikiran seperti itu kurang tepat. Karena tentunya di dalam setiap sesi kita sharing kita baca firman dan segala macam. Cuman kan untuk melihat growth tadi atau pertumbuhan tadi itu kan bukan dari dua atau tiga sesi. Bahkan kadang-kadang tidak bisa dilihat dari tiga bulan sesi. Itu kan satu proses gitu. Menurut Kak Lina sendiri, bagaimana kita memaknai community growth tadi gitu. Apakah perlu kita jadikan itu sebagai goal, sebagai tujuan. Jawabannya iya. Jawabannya iya karena itulah yang firman Tuhan tegaskan dalam Ephesus tadi ya. Bagaimana Paulus menegaskan bahwa Tuhan yang naik ke syurga itu mempelengkapi jemaat dengan pengajar, dengan gembala dan seterusnya. Untuk pembangunan tubuh Kristus sampai mereka mencapai kedewasaan penuh dan seterusnya. Dan tadi saya kutip ayah ke-akhir ya. Dalam kesatuan itu menerima pertumbuhannya. Jadi jawabannya apakah pertumbuhan rohani itu sebuah keharusan? Ya keharusan. Sama seperti orang tua membesarkan anak, ya adalah keharusan, adalah kerinduan, adalah cita-cita. Anaknya makin dewasa gitu. Pasti seorang orang tua pasti sedih kalau anaknya... Kalau mau keharusan, betul-betul keharusan. Yang kedua, bagaimana mengukur? Saya belum pernah... Sebenarnya sudah sih. Kalau di persekutuan mahasiswa itu kami punya empat tahap penginjilan. Dengan kiterianya atau profilnya itu adalah dia sudah memiliki kepastian keselamatan di dalam Kristus. Keyakinan keselamatan di dalam Kristus. Yang kedua itu pemuritan. Profil muridnya itu adalah mereka menjadi murid yang punya disiplin rohani. Jadi saat itu sudah tidak bolong-bolong. Doa sudah tidak bolong-bolong. Kemudian ketaatannya juga kelihatan. Kalau dulu jago nyontek, sekarang sudah mulai tidak nyontek lagi dan seterusnya. Jadi ada kiteria yang menunjukkan dia ini sudah bertumbuh. Kalau murid itu. Tahap yang ketiga yang kami capai itu pelipat gandaan. Dia mulai mau melayani. Dia terbuka untuk melayani dan kemudian komit lagi melayani. Dikasih tugas jadi panitia, dikerjakan dengan setia. Dan biasanya dalam tata kutip puncak akhirnya jadi koordinator persekutuan. Ataupun jadi PKK kembali. Dan yang keempat adalah pemutusan. Dia menjadi mahasiswa yang bukan lagi punya tujuan nanti lulus yang penting kerja, cari duit. Tapi terbuka akan panggilan Tuhan. Bahkan kemarin ada satu kesaksian dari satu alumni Pak Kota Sukum UI. Kata-kata anak hukumu itu kalau lulus mau jadi lawyer. Jadi lawyer di swasta, di law firm. Tapi pesoalannya di ujung dia kuliah, dia ikut kemnas. Ikut kemnas ngasiswa. Dan disitulah dia menerima panggilan Tuhan untuk jadi hakim. Ketika pembicara mengatakan bahwa Tuhan adalah hakim. Dia kemudian dapatlah keyakinan panggilan itu. Dan setelah dia lulus, kemudian dia nggak cari kerja yang lain dan dia daftar jadi hakim. Dan diterima jadi hakim. Dan pesoalannya menjadi hakim pada tahun 2000-an. Gajinya kecil banget, ratusan ribu. Dia bilang dia waktu itu penempatan di Kerawang, rumahnya di Bekasi. Dengan gaji 600 ribu, 400 ribu dipakai buat ongkos. Cuma sisa 200 ribu untuk hidup yang lain-lainnya. Dia cerita kemarin, dia tiap kali pergi ke kantor bawa makanan dari rumah. Bawa makanan dari rumah. Supaya bisa cukup. Tapi saya nggak tahu, ini konteks mahasiswa. Tapi kalau konteks gereja, bagaimana kita bisa tahu bahwa ada kok, ini mereka bertumbuh. Mungkin nanti Riani yang bikin sistematisasinya. Supaya bisa bertumbuh. Seperti itu. Yang berikut, bagaimana kita tahu mereka bertumbuh. Saya paling suka ayat ini, kisah 11. Kita buka ayat kisah 11. Itu Barnabas. Saya suka ayat ini. Dikatakan dalam kisah 11, ayat 23. Kan Barnabas dikirim dari Jerusalem, datang kepada jemaat Antioquia. Dia katakan begini. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, besuka kita layih. Ia menyasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Lukas mengatakan, atau kisah Rasul ini mengatakan, Barnabas itu bisa melihat kasih karunia Allah. Dia datang dan ketika dia melihat, pasti dia melihat bercakap-cakap dan seterusnya, dia bisa melihat bahwa orang-orang di Antioquia ini sudah sungguh-sungguh bertobat, sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan. Baik yang Yahudi, maupun bukan Yahudi. Dan itu yang saya pikir kita perlukan sebagai pemimpin kelompok. Diberikan oleh Tuhan, kepekaan rohani, sehingga kita dapat melihat kasih karunia Allah bekerja dalam diri adik-adik ataupun anak-anak yang kita bimbing. Dan itu suka cita memang. Kan dibilangkan bersuka cita lain. Benar kita bahagia ketika melihat, ini anak sungguh-sungguh. Anak-anak sungguh-sungguh. Itu sih yang saya alami. Yang saya mengerti dan saya alami. Dari pengalaman kakak, bagaimana kakak bertumbuh bareng-bareng member? Apakah ada langkah-langkah tertentu yang kakak lakukan untuk tahu bagaimana bisa bareng-bareng bertumbuh? Karena tentunya sebagai fasilitator atau leader dalam Lifebook, kita nggak mau bertumbuh sendiri. Tapi justru bersama-sama. Kalau betul bersama-sama, saya ceritakan dua pengalaman kali. Dulu pengalaman dulu banget. Saya mengalami pengumulan iman yang cukup serius ketika skripsi. Di situlah saya menyadari bahwa ternyata saya orang berdosa. Dalam banyak hal saya anak baik-baik, tapi ternyata dalam hal ketekunan saya parah. Walaupun saya dari SMA yang bagus, saya dari SMA 1 kuliah di FDUI. Sampai semester 6 itu lancar-lancar aja karena mata kuliahnya banyak yang ngulang-ngulang juga di teknik sipil waktu itu. Tapi ketika sudah masuk yang lebih dalam di mana saya mesti baca textbook, konstruksi dan sebagainya, saya ternyata nggak tekun. Dan mulai saya berjuang dengan dosa kemalasan saya atau ketidak tekunan saya. Waktu saya berkelompok kecil, dan di kampus itu salah satu kesaksian yang dilihat itu kan studi. Kalau studi kita buruk, susah jadi pemimpin kelompok kecil. Karena kita juga punya satu visi menghasilkan alumni yang jadi garam dan terang, itu kan meliputi juga profesionalitas dia. Di situ saya dibilang belajar bertemu ketika saya pelan-pelan saya berani tebuka sama mereka. Kita kan suka abis kelompok itu, di akhir kelompok kan sharing pokok doa. Dan saya berani doain saya, saya berkali-kali gagal bikin skripsi. Di situ saya ngalamin saya mulai, tadinya saya mimpin begini, saya mulai belajar begini sama mereka. Saya mulai cerita kelemahan saya. Dan puji Tuhan mereka bukannya jadi tersandung ataupun ngenyek, tapi mereka dorong saya. Gimana kak? Itu pengalaman yang dalam kelompok. Yang kedua, kalau pengalaman juga betul bersama-sama, belakangan saya banyak nikmati bersama-samanya itu ketika kerja pelayanan sama-sama. Pelayanan sama-sama itu banyak-banyak menolong untuk betul bersama-sama. Dengan konflik-konfliknya tetapi. Dengan konflik-konfliknya betul bersama-sama. Belum yang jauh, dia beda 2 tahun. Saya masih ingat kami konflik dalam satu pelayanan. Dan lalu dia dapat simpan Tuhan yang sama seperti saya, yaitu Lukas 16. Kita cuma hamba yang tidak berguna. Soalnya saya mau A, dia mau B. Kemudian kita akhirnya sama-sama tunduk bahwa pelayanan ini bukan milik kita. Kadang ketika kita terlalu cinta sama pelayanan, karena kan masa pelayanan itu milik kita. Dan belajar melihat, kita cuma hamba yang tidak berguna. Karena itu cuma Tuhan yang dapat sama saya. Saya juga dapat itu. Walaupun kami nggak ngomong waktu itu, nggak saling berbagi. Jadi lebih pada saat pelayanan, jadi bukan pada saat dalam persekutuan itu ya? Dapet sih, dapat juga. Karena waktu itu kami PA. Sebenarnya waktu itu kami, jadi kalau di Pekantas ada macam-macam kelompok ya. Waktu itu kami PA bersama, minta satu teman. Sebenarnya itu PA bersama itu tujuannya mau belajar bahasa Inggris. Lalu teman saya itu, dia yang pimpin dan dia bagiin perikop. Dia bagiin, dia ajak kita untuk PA pakai bahasa Inggris itu, kisahnya Hagar dan Sarah. Ketika PA sama-sama itu, saya bisa melihat clear sebenarnya apa yang terjadi dalam diri saya. Dan juga dalam diri dia. Jadi kalau mau dibilang jalan sama-sama itu, yang basicnya adalah firman Tuhan yang sama itu kita alami. Jadi saya pernah ngambil kesimpulan, ketika kita Bible Study, bentuknya beragam ya, saya sebutnya Umum Bible Study dengan berbagai macam metode. ketika kita ketemu itu, kita sedang belajar, bertumbuh dalam bentuk studi. Tetapi itu akan kemudian di follow up dalam kehidupan. Jadi apa yang kita pelajari di kelas ini, misalkan saat ini kita belajar, itu satu bagian studi, tapi kemudian yang kita sangat perlukan adalah learning dalam kehidupan. Betul-betul sama-sama saya pikir itu sih, kita learning sama-sama dalam kehidupan dengan aplikasinya. Dia ketegur apa, saya ketegur apa, saya dikuatkan apa, dia dikuatkan apa. Dan ketika kita nanti ketemu lagi, atau entahkah japri, entahkah chatting di grup, kita sharing gitu. Nah, disini kita ngalamin memang jalan sama-sama. Oke. Oke, terima kasih Kak Lina. Sama-sama. Thank you Kak Ratna. Ini ada pertanyaan yang menggelitik banget buat gue di chat gitu. Tentang member yang bermasalah, suka provokator, suka berhutang sama member yang lain. Oh, aku juga belum pernah punya pengalaman ini nih. Nah, kalau ada yang punya pengalaman seperti itu, misalnya Kak Lina juga mungkin pernah dengar gitu ya. Ada member. Utang duit. Ya, suka berhutang. Jadi, mengambil advantage lah dari KTB atau LG itu. Nah, idealnya itu diberhentikan atau dikeluarkan. Atau diapain gitu, member kayak gitu. Saya belum ngalamin sih kalau dalam konteks gereja ya. Tapi dalam konteks keluarga ngalamin. Ya kalau keluarga ya mau nggak mau tuh saudara kita kan. Nggak mungkin lah kita keluarin dia dari keluarga kan. Atau kesubungan dia juga kesian sama dia kan. Kita sedih gitu kalau dia susah gitu. Nah, bagaimananya gabungan kali ya, antara nolong, negur, nasihatin, dan pas kesel. Ya itu. Bagaimana sikapnya gabungan itulah. Bentuknya gimana? Berarti saya pasti ditani macam-macam ya. Ya antara nolongin dia benar-benar susah. Nah, biasanya kan orang yang suka minyam-minyam itu kan juga nggak terlalu pandai ya. Atau nggak bisa mengolah keuangannya, lebih besar pasang daripada tiang, dan sebagainya. Nolongin, kemudian tegur, lu jangan gitu dong. Semakin dekat semakin anak negurnya ya. Walaupun juga semakin, kadang-kadang jadi juga pengantar kontrol. Negur, nasihatin. Dan kalau memang kita bisa betul-betul objektif bahwa dia sudah mengambil advantage dari teman-teman yang lain, ya kita ngomong klik aja ke teman-teman yang lain. Ya kamu hati-hatilah kalau kasih pinjam ke dia. Kalau kamu benar-benar mau tolong, tolong. Tapi dia cenderung loh kalau minjam itu nggak ganti. Jadi kalau mau nolong, ya nolong aja. Oke, oke. Thank you. Pertanyaan lainnya, sebelum kita ke Pak Ferry, ini ada satu chat dulu yang saya mau baca. Apa indikator cell group yang sehat? Khususnya dalam konteks di gereja, katanya. Mungkin nanti Kak Lina juga bisa baca di chat, ada yang mungkin lebih clear. Dulu saya pernah belajar misalnya model, ini KK atau PKK atau UKK gitu kali ya, di UI merujuk pada multiplikasi sebagai salah satu indikatornya. Oh berarti ini ya, berkembang gitu ya. Mungkin dalam konteks dan kebutuhan PKK di setiap tahunnya. Bagaimana dengan kelompok yang rajin pertemuan, tapi setelah sekian tahun tidak ada anggotanya yang mau menjadi pemimpin kelompok. Oh jadi hanya mau di kelompok itu doang, dia nggak mau melayani. Berarti indikatornya sehat nggak gitu ya. Gimana Kalina? Ya memang di kampus itu ya, kita tertolong gitu loh untuk mendesak orang menjadi pemimpin, itu multiplikasi karena waktu studihan terbatas ya. Saya pernah menghayati itu, kita dengan sederhana mengimani 2 Timotius 2, ayat 2 itu, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya itu. seperti itu gitu. Tetapi saya juga ngalamin kok kelompok kecil di kampus saya itu, dia bersedia jadi pemimpin sih, tapi dia bersedia pemimpin, cuma nggak berhasil jadi pemimpin. Intinya gini maksud saya, tujuan kelompok kecil yang saat itu yang pertama-tama orang bertumbuh. yang tadi saya ceritakan tadi. Yang kedua, apakah dia akan jadi pemimpin kembali, itu ada faktor lain lagi sih. Faktor kesempatan, waktu juga. Apakah dia masih sempat mimpin kelompok kecil, kalau konteks kampus kan sudah lulus atau belum lulus dan sebagainya. Yang kedua, dapat adik-adik yang rajin, yang mau dibimbing. Jadi kalau sehat tidak sehat, sebetulnya tidak terlalu kalau saya bilang indikasinya menghasilkan PKK lagi. Mudah-mudahan saya nggak menyesalkan ya. Jadi kelompok life group ini jadi kelompok pemuritan atau fellowship yang dekat, dan itu satu target yang kita mau capai, dan itu sendiri sehat, tapi yang kedua memang kita rindu supaya life group ini tidak hanya berhenti pada generasi kita, tapi bisa berlanjut lagi ke generasi berikut, ada dari mereka atau kalau bisa semua ya mimpin lagi. Jadi itu tidak jadi batu sandungan juga kali ya Kak ya? Keinginan tetap ada gitu buat multiplikasi, tapi tidak selalu menjadi tujuan utama gitu kali ya? Iya, walaupun pernah ada yang nanya kan, emang ya Kak semua harus jadi kelompok kecil? Aku bilang begini sih, kamu nanti mau nikah nggak? Saya suka gitu ya. Kamu mau nikah nggak? Ya mau lah Kak, mau nikah. Nah kalau mau nikah mau jadi anak Kak? Ya mau. Kira-kira gitu lah. Mungkin nggak semua orang dipanggil jadi pendeta, untuk mengembalakan sebuah jemaat. Semua orang dipanggil jadi ibu patiasuhan gitu. Tapi secara natur ya semua kita dipanggil kok untuk mimpin 2-3 orang gitu. Maksudnya protes keluarga ya. Ya kecuali Tuhan paling nggak menikah. Ya terserah sih kalau mau dipanggil nggak menikah ya boleh-boleh aja. Atau dipanggil jadi orang tua yang nggak punya anak ya terserah-terserah aja. Tapi secara umum kita diberikan gitu loh. Bisa gitu loh. Itu jawaban yang ngerasa ya, sama mereka yang berargumentasi apakah harus mimpin. Iya. Itu problematika sell group kali ya. Berat untuk bisa mengajak mereka untuk at the end, suatu saat juga harus menjadi leaders gitu ya. Kak ini aku kelewat satu nih Kak, sebelum ke Pak Ferry. Maaf ya Pak Ferry. Mau nanya Kak, kalau ada grup member. Maaf, boleh nyambung nggak sama? Oh, tadi Toto yang nanya ya. Oke, oke. Lanjut dulu. Maaf, Alina. Mungkin nyambung sedikit dari yang itu. Mungkin itu pertanyaanku adalah, dalam konteks gereja itu jadi seperti apa? Maksudnya, karena dalam konteks kampus itu berasa banget. Ketika itu kayak, dua tahun terus jadi. Setahun, dua tahun terus, habis itu diharapkan setelah itu kan jadi PKK. Kayak ditanyain terus gitu kan biasanya. Kayak sama si, bisa jadi maksudnya sangat mungkin sama si PKK-nya ditanyain terus bolak-balik. disuruh gumulin, disuruh doain, dan segala macam. Dan kalaupun misalnya belum siap ya udah, nanti lagi, nanti kapan ditanyain lagi. Cuma maksudnya dalam konteks gereja yang kita tidak punya batas waktu, bisa dibilang kan seolah-olah kita nggak terlalu punya batas waktu sekaku itu ya, sekaku di kampus. dan karena aku ngeliat kayak, apa sih namanya, sekarang sih kalau ngeliat jumlah life group, sekarang sih kita memang di GKIPI memang besar. Tapi di sisi lain, jumlah pemimpin yang, apa sih, hasil multiplikasi itu, mungkin aku belum terlalu benar-benar lihat sih. Cuma, kayak misalnya dulu aku mimpin kelompok di, sampai tahun 2016-17 itu, dan itu istilahnya struggle sekali untuk, dalam kandangkut ya, berharap si membernya ini untuk kemudian menjadi leader lagi. dan itu kelihatan banget di kategori pemuda, dewasa muda itu cukup terlihat. Gapnya, jadi gap antara pemimpin yang paling muda, dengan yang berikutnya itu gapnya jauh sekali. Bisa, apa mungkin, minimal mungkin 5 tahun gitu, beda angkatannya, tapi mungkin itu terjadi, dia mungkin baru akan, baru mau menjadi leader setelah sekian tahun. Jadi nggak benar-benar, maksudnya kalau di kampus kan kita 2 tahun, ya mau nggak mau istilahnya, mau nggak mau lah, kita habis itu jadi pemimpin. Tapi di gereja kan kita tidak punya, kayak gitu gitu. maksudnya memang, mungkin itu bukan menjadi suatu keharusan, tetapi, gimana kalau misalnya kelompok di gereja itu, terus aja berlanjut terus gitu, kita jadi anggota, kita sebagai member jadi anggota aja, mungkin butuh sekian tahun mungkin, jadi Kalina sempat, yang pernah nanya Kak Ratna kan soal, terus menjadi pelayanan, pelipat gandaannya kan, di ikutan melayani lah, misalnya gitu. Oke, nanti mungkin di ikutan melayani, tapi setelah sekian tahun. Apakah itu ya, ya udah memang itulah, pergumulan dan konteks gereja, apa namanya kelompok atau sel grup di gereja, atau apakah seharusnya mungkin ada harapan, atau ekspektasi tertentu lah, untuk kelompok sel di gereja. Ya, makasih Toto. Aku jadi ingat ini, aku ngomong pengalaman peserta mahasiswa ya, karena saya kebetulan, saya angkatan ketiga lah, peserta mahasiswa kan mulai tahun 70-an, saya tahun 80-an, jadi saya masih yang transisi lah. Awal mulanya itu di pesan mahasiswa, nggak ada yang seperti yang kita lakukan sekarang ini loh, yang 2 tahun sekali harus mimpin. Enggak. Dulu tuh kita mimpin kelompok kecil, kemudian kita akan berinisiatif gitu loh, untuk bilang sama AKK kita, kamu mimpin ya, kamu udah bisa mimpin gitu loh. Lalu kemudian dia AKK itu tuh cari sendiri, yang mau dipimpin. Nah, tapi belakangan kemudian, karena ya banyak detailnya lah ya, kemudian akhirnya peserta mahasiswa bikin sistematisasi. Sistematisasi, nah jadilah kemudian ada persiapan, jadi cetak kakak gitu ya, seperti itu, kemudian juga kota mahasiswa baru kita bagi-bagi, dalam kelompok, kalau dulu kan cari masing-masing gitu. Nah, mendengar cerita Toto gitu di gereja, saya berpikir gini, mungkin gereja mungkin perlu pikirkan kali, untuk sama-sama, ada periodik gitu loh, setelah mau lima tahun ke enam tahun, kita akan bentuk kelompok baru. Jadi kita akan hasilkan PKK baru. Poin saya gini, yang saya perhatikan sih dalam satu sisi, dengan ketika dibikin sistematisasi seperti itu bersama-sama, itu spirit, jadi PKK-nya lebih jelas gitu loh, lebih jelas. Dan ternyata memang belipat ganda, walaupun negatifnya juga ada ya, jadi orang hanya mengandalkan training CPKK per dua tahun itu, per tahun malah dilakukan, karena per dua tahun tidak mati satu orang. Nah, saya kepikir mungkin gereja perlu kali. Jadi spirit bersama-sama nih, spirit bersama-sama per lima tahun gitu, karena kelompoknya kalau dimulai tahun 2022, berarti kita harapkan kan tahun 2027 dia mimpin, atau 2023 tahun 2025 misalnya. Mungkin boleh kali ini dibuat gitu. Jadi bukan hanya program penyegaran pemimpin kelompok kecil, tapi memang ada program yang sistematis untuk mendorong, memotivasi, mendoakan, mengajak mereka ambil komitmen untuk mimpin, mulai mimpin, bentuk kelompok baru. Menarik juga tuh kayaknya ya, ada parameter ya. Jadi bukan hanya ngumpul-ngumpul doang gitu, ada target juga. Life Group ini ada koneknya dengan katekisasi nggak? Ada, ada. Jadi biasanya teman-teman yang katekisasi, setelah mereka katekisasi, kan di GKIP itu yang model sekarang, yang saya tahu, katekisasi itu juga dibuat kelompok-kelompok diskusi gitu ya. Nah harapannya dari kelompok diskusi itu dilanjutin gitu. Dilanjutkan untuk menjadi grup baru gitu. Kalau saya pikir GKI itu kayaknya ada dua pintu kali. Katekisasi yang memang sebagai juga dari komisi remaja yang ikutan. Lalu yang kedua, pintu yang kedua itu dari sekolah mimpu remaja pemuda. Iya. Starting point-nya emang dari situ sih, kalau buat yang remaja pemuda. Oke, Toto, udah? Udah aja, karena kalau nggak panjang. Iya, oke, oke. Thank you. Dulu kuliah di mana? Di UI, MIPA. Oh, MIPA. Angkatan? Kayaknya 2007. 2007, oke, oke. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih, Toto. Ini ada satu pertanyaan yang kelewat tadi. Sorry, Billy, Tasya. Mau nanya gini, Kak. Kalau ada grup member yang baru masuk, udah di approach personal, tapi masih jaga jarak gitu, belum mau terbuka. Kira-kira gimana ya? Di satu buku tentang KTB itu, itu sebenarnya proses-proses yang wajar sih. Sorry, saya nggak baca ulang. Dulu buku KTB, ada beberapa tahap di dalam dinamika kelompok. Ada tahap mengamati. Tahap mengamati, jadi anggota-anggota itu mengamati. Kemudian nanti masuklah tahap, dia mulai merasa konfinian, merasa nyaman. Jadi memang wajar-wajar aja sih ngalamin seperti itu. Kalau mereka nggak bisa lewati tahap-tahap itu, ya mereka pelan-pelan pada nggak adakan lagi. Tapi kalau mereka bisa lewati tahapan itu, maka mereka akan sampai kepada merasa belonging dengan kelompoknya. Nanti kalau ketemu, tapi itu buku jadul sih. Dinamika kelompok dari mulai pengamatan, kemudian mulai konflik, lalu kemudian jadi dekat, dan seterusnya. Jadi nggak usah khawatir ya? Butuh proses ya, Kak Lina? Ya, butuh proses ya. Oke. Kak Ferry, silahkan. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak Ferry Budi. Oke, mungkin orangnya nggak mendengar. Oke, lanjut dulu ya pertanyaan di chat. Kalina mau nanya, apakah idealnya dalam satu LG, usia antara anggota dan lidernya tidak terpaut banyak, atau perbedaan usia tidak ada pengaruhnya dalam LG? Kalau saya pernah mikir gini sih, kalau usia tidak terpaut banyak itu, kelebihannya itu kita nggak terlalu susah untuk menyelami. Saya pikir kekuatan kelompok kecil di mahasiswa itu karena sama-sama mahasiswa. Kita nggak perlu pelajarin buku-buku lah untuk mengerti kegemulan mahasiswa, sama-sama mahasiswa. Kisah 11 itu penting di dalam penginjilan ke pemuritan. Kisah 11 juga sama. Ini bukan soal usia ya. Kisah 11 penginjilan kepada orang Yahudi dan kemudian yang berbahasa Yunani kepada orang bahasa Yunani. Karena buddhanya sama lebih muda untuk masuk. Usia juga sama, kalau sepantaran lebih gampang. Kalau misalkan beda usia, nggak apa-apa asal kita bisa nyelamin. Sejur aja saya agak takut. Saya kan waktu itu terpaksa, bukan terpaksa, saya sedang ngajakin mahasiswa anaknya alumni untuk pelayanan. Saya ngomong mereka, sejur saya agak takut-takut. Takut nggak nyambung. Itu anak masih usia berapa ya? 20. Saya udah nampung, beda 40 tahun saya sama dia. Ya itulah seperti itu. Jadi perbedaan usia pengaruhnya ada. Tapi kalau bisa nyambung nggak masalah. Bahkan juga kalau bisa nyambung itu, anak-anak itu atau mereka itu kadang-kadang butuh figur juga. Butuh figur orang tua, butuh figur kakak, dan sebagainya. Butuh figur om dan tante. Jadi jalanin aja. Menarik sih. Beda perbedaan itu pengaruhnya luar biasa sih. Perbedaan usia itu. Oke, Kak Ferry ini ada raise hand, tapi orangnya nggak ngomong. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja. Masih ada... Oh, tinggal satu sih pertanyaannya. Berapa lama sekali idealnya LG itu dilaksanakan? Punya grup. Saya punya grup yang karena jarak dan kesibukan masing-masing anggotanya, sehingga pertemuannya dua bulan sekali. Padahal persiapan pembekalannya itu dua minggu sekali. Apakah dengan demikian saya harus mencari atau membentuk grup LG lain? Harus. Jadi saya yang jawab ya. Silahkan, Kak Lina. Persiapannya dua minggu sekali, LG-nya dua bulan sekali. Nah, ini challenge-nya luar biasa sih emang. Kalau ini karena jarak ya. Sebenarnya sekarang dengan adanya Zoom begini jarak udah nggak terlalu masalah. Apa ya jawabnya ya? Idealnya. Sebenarnya tadi sudah dijawab yang pertanyaannya, Kak. Karena semakin regularitas dan makin sering itu bagus sih. Cuma ya normalnya kalau dulu di kampus seminggu sekali. Atau kalau profesional mungkin atau itu ya mungkin sebulan sekali atau dua minggu sekali. Kalau dua bulan sekali agak kelamaan sih ya. Kecuali dua bulan sekalinya rituat kali ketemu. Weekend, tiga jam, empat jam. Makan, ngobrol, PA, nyanyi, doa. Ya mungkin nggak apa-apa kali dua bulan sekali kalau kayak gitu. Oke. Ada Loli. Loli apa kabar? Halo, Kak. Baik, Kak. Loli Cinere. Loli Ponakindai. Anggota Cinere. Anggota Cinere. Sering ini di Ponakindai. Loli leader, salah satu leader di marriage, life group marriage. Sama Dika. Ada yang lucu loh. Kan namanya Dedikasi itu kan, namanya Dika kan Dedikasi. Kami di kampus biasa nyebutnya Deddy. Cuma di kira aja nyebutnya Dika. Loli satu orang bilang, enggak bukannya Deddy, itu Dika. Sama aja pada orangnya. Beda tempat, beda panggilan, Kak. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Tadi kayaknya pertanyaan terakhir yang ada di room chat. Silahkan kalau ada yang masih mau bertanya. Karena tadi kita mulainya agak mundur, jadi mungkin tambahan lima menit lah. Silahkan. Satu pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau. Langsung boleh. Sorry ya, saya lagi di jalan Ferry ini. Oh, silahkan. Silahkan, silahkan. Pertanyaan saya udah saya chat ke Buriani. Oh, gitu. Ya, terus kemudian salam kenal Bapak Ibu. Saya Ferry dari GK Pamulang. Saya diundang oleh Pak Andrew ya. Kebetulan juga Karina Christo ini sebetulnya teman lama saya juga ini. Jadi ingin sekali dengar suaranya begitu. Tapi pertanyaan saya sebetulnya lebih kepada GKI Pondok Indah. Pertanyaan saya lebih kepada bagaimana sih sebetulnya membangun kultur untuk bisa ber-KTB gitu. Karena buat gereja menurut saya sangat sulit untuk bagian itu. Membangun kultur ber-KTB. Itu aja sih sebetulnya Kak Chris. Terima kasih. Oke, terima kasih. Emang challenge di GKI punya KTB atau punya LG. Kalina atau Pak Risa mau bertanya Pak Risa? Oh, nggak bertanya sih. Cuman kalau boleh komentar tadi pertanyaannya Ferry ya. Memang spiritualitas orangnya memang di gereja kan bisa beda-beda ya. Ada yang memang bisa ber-KTB, ada yang tidak gitu. Jadi ya KTB dengan yang memang senang KTB begitu kan. Karena ada yang memang tidak cocok dengan KTB ya apa boleh buat. Tapi pasti di Jemaat ada yang cocok untuk ber-KTB dan mau bertumbuh begitu. Itu dengan moda KTB itu ya kita bersama dengan mereka. Itu sih pengalaman kita di kondroida. Nah mungkin itu Kalina sama Kak Peri. Ya, thank you Pak Reza. Kalina mungkin punya pengalaman GKI ada live group atau KTB gimana bisa terjadi seperti itu. Karena nggak umum katanya biasanya kalau di GKI itu. Dulu gereja saya GKI Kepaduri, Pandeta saya dulu banget, udah meninggal sih ya. Dia waktu itu pergi ke Korea. Korea dan dia melihat sel grup di sana dan kemudian balik-balik ke GKI, dia pengen terapin adanya small group itu. Tapi waktu itu saya masih mahasiswa ya. Dan saya lagi sangat-sangat terinspirasi oleh pesan mahasiswa yang mengatakan bahwa small group itu dimulai oleh pemimpin, bukan dimulai oleh organisasi. Bukan pengorganisasian tapi dimulai oleh pemimpin yang memang punya beban dan kemudian dia mengajak orang-orang. Dan memang akhirnya nggak terjadi di GKI Kepaduri. Seingat saya nggak terjadi akhirnya. Budaya kelompok kecil itu nggak terjadi. Puan saya bagaimana memulai kelompok kecil di gereja, atau KTB, atau live group itu, yang intinya small group. Kalau saya pikir ada tiga atau dua faktor. Yang pertama memang ada orang yang punya visi, punya kerinduan untuk memang berbagi pemuritan. Pemuritan, berbagi rohani itu, berbagi firman, berbagi kehidupan rohani dengan sekelompok orang. Jadi dia bukan hanya berpikir untuk berbagi kepada anaknya, walaupun sangat penting, harus kepada anaknya, kepada pasangannya, tapi dia pengen berbagi kepada yang lain. Dia menerima panggilan Matis 28 misalkan, dan dia pengen bagikan itu kepada yang lain yang belum mengalaminya. Jadi saya tetap lihat dimulai dari pemimpin. Yang kedua itu adalah gereja terbuka. Tidak melihat itu sebagai satu yang aneh. Karena gereja sebenarnya sudah punya sistem pemimpin itu ada di komisi. Komisi anak, komisi remaja, pemuda, lalu kemudian ada komisi dewasa, ada komisi apa lagi. Di situ terjadi persekutuan, juga pesahabatan, dan sebagainya. GKI terbuka untuk itu. Yang bersyukur sih kalau GKI terbuka sekarang. Kalau dulu kayaknya mungkin agak dilihat aneh. Ada program baru namanya, entahkah kecil, entahkah apa-apa. Yang ketiga, setelah yang pertama dan yang kedua terjadi, tadi seperti usus saya ketoto, mungkin makin terjadi sistematisasi. Walaupun hati-hati ketika sistematisasi terjadi, akhirnya jadi program orientisasi. Gitu sih Pak Ferry. Maaf Ferry, dulu alumni mana? Lagi di jalan dia, soalnya GKI nggak bisa ngerespon terus. Oke, masih ada? Terakhir ya tadi Pak Ferry udah, Kak Ferry udah nanya. Kita udah waktunya 836. Terima kasih banyak Kalina sudah berbagi dengan kita. Waktunya singkat, tapi saya yakin sih banyak hal yang bisa kita dapetin dari pengalaman Kalina. Thank you udah sharing di sini. Semoga pelayanan kita dalam live group tetap jalan gitu. Meskipun tantangannya banyak, membernya juga tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Mungkin Kalina mau ngomong sesuatu sebelum kita tutup? Bukan, bukan ngomong sesuatu ini. Saya lagi baca buku ini. Ini bagus deh. Di virtual background ya? Ya, virtual background terus di non. Terus virtual background terus di, oke. Ya, cukup. Ini ada buku ini. Normal, oke. Maaf nih, mesti dibalik juga nih ininya. Everybody normal. Oke. Ini ya? Nah ini ya? Kelihatan, keliatan. Mungkin nanti bisa di chat di itu ya. Ini buku, saya bawa baca dua bab sih. Tapi ini buku bagus loh, bener. Dan dia memang, makanya tadi saya pendekatannya dengan Atu Gereja. Dia mau bilang begini, ya seperti itu judulnya ya. Dan saya pikir terjadi dalam proses kita dalam kelompok kecil ya. Kan kelompok kecil itu kan kelompok kesahabatan. Mulai-mulai mungkin antusiasa sama lama, kita tahu jeleknya dia, jeleknya dia gitu. Atau dia pun tahu jeleknya kita juga dan akhirnya jadi sebel gitu. Nah ini buku ini kemudian masuklah kepada bab dua. Dia bilang, matur kita tuh memang kita butuh sesama. Dia bilang gitu. Bahkan dia berani nafsirin ini loh. Yang kejadian dua itu. Tidak baik kalau manusia seorang diri saja gitu. Sampai dia mau bilang bahwa ada bagian dalam hidup manusia yang tidak bisa dipenai oleh Allah. Dibilang kecuali oleh manusia. Berani banget dia bilang gitu loh. Karena waktu itu Adam kan masih belum jatuh dalam dosa kan. Dibilang tidak baik manusia itu seorang diri saja gitu. Nah ini buku, ya. Berbagi berkat lah ini buku bagus. Silahkan nanti. Nanti saya cat karyani lah ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Ada yang mau disampaikan? Buat teman-teman leader di sini, di GKI Pondok Indah? Dahulu, dahulu saya ketika mulai mimpin kelompok kecil atau mulai terlibat dalam peninjilan penguritan, jujur motivasinya kurang murni. Saya ingin menikmati suka cita. Kan seperti kata Alkitab kan suka cita tuh kalau kita betakan jatuh melayani. Ya poin saya, kiranya saudara-saudara dan juga saya, boleh makin menikmati suka cita terlibat dalam peninjilan dan penguritan. Yang kita punya kesempatan kita lakukan dalam kelompok kecil. Atau dalam waifu. Oke. Thank you banget Kak Lina untuk waktunya. Udah berbagi di sini. Baik, teman-teman kita akan tutup sesi kita malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya juga. Nanti kita akan tutup dalam doa dan berfoto bersama. Jadi kalau boleh jangan meninggalkan Zoom-nya dulu. Bang Andrew, silahkan ada yang mau disampaikan? Terima kasih Kak Lina. Jadi ada beberapa catatan saya tadi. Intensional prioritas dan invest ini juga sangat penting. terutama kalau yang pergumulan di kita memang seringkali kita lihat kan prioritas dan invest. kalau kita lihat perkembangan saat ini sudah makin bakal di kelompok saya terutama itu sudah lebih baik. Kemudian yang penting juga adalah regularitas. Jadwal kita kan setiap dua minggu. Jadi kalau bisa setiap dua minggu itu menjadi lebih baik. Kemudian setiap pertemuan harus selalu jadi momentum. Jadi ini juga satu hal yang penting saya pikir. Jadi setiap kali kita bertemu ada poin-poin tertentu yang bisa kita ambil. seperti saya kemarin baru dengan pertemuan dengan kelompok saya, akhirnya kita semua sepakat kita masih punya PR untuk setia, untuk taat. Poinnya itu yang dari pertemuan LG kita kemarin. Dan juga penting itu membentuk chemistry dengan para member. Ini penting juga sehingga bisa lebih terduka. dan ada kerendahan hati untuk bisa mau menerima satu dengan yang lain. Itu dari saya, Chris. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Andrew. Sedikit pengumuman buat teman-teman leader. Mulai tahun depan kita akan memulai dengan rekomitmen. Jadi nanti akan ada form yang teman-teman bakal isi. Apakah bakal melanjutkan sebagai leader buat satu tahun ke depan. Semoga kita bisa tetap sama-sama melayani di dalam live group. Tantangan yang tadi kita sharing bersama-sama banyak. Dan tetap semangat seperti yang Kalina juga bilang. Bahwa ada proses yang harus kita jalani. Kita akan ketemu dengan begitu banyak member. Dengan model yang berbeda-beda. Dan motivasi dari kita sendiri sebagai leader. Semoga kita di LG kita penuh dengan suka cita. Kalina ya. Dari mulai sampai berakhir LG kita tetap merasakan suka cita bersama. Oke. Sebelum kita tutup, kita akan foto bersama dulu. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa buka kamera. Minta tolong dibuka sebentar. Kita akan foto bersama. Setelah itu nanti Bang Andrew akan tutup dalam doa. Oke. Apakah semuanya sudah bisa membuka? Oke. Siap ya. Oke. Satu. Dua. Tiga. Oke. Posenya tegang semua kayaknya. Kita foto sekali lagi ya. Sebentar dulu. Aku nge-save juga tegang jadinya nih. Karena fotonya tegang semua. Oke. Lu yang kasih contoh dong. Enggak tegang gimana. Aku yang foto juga jadi gemetar nih tegang. Santai-santai. Lu kasih dong. Oke. Ayo Bang Ren. Langsung. Ekspresi. Siap. Satu. Dua. Tiga. Biasanya kalau di marriage itu ada pasangannya. Jadi lebih apa ya. Lebih ada partner buat selfie gitu ya. Kalau di sini sendiri-sendiri jadi mungkin agak tegang. Oke. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah join di pertemuan kita malam hari ini. Tetap semangat. Banyak yang pelayanan yang harus kita kerjakan. Semoga ada hasil yang baik juga buat kita dan member kita. Silahkan Bang Andrew ditutup dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan karena kasih-Mu pada malam hari ini kami boleh kembali diingatkan akan prioritas, akan investasi waktu untuk life group kami. Tuhan kiranya Engkau terus meneguhkan kami, menguatkan kami, komitmen kami untuk terus terlibat di dalam pelayanan ini dan bertumbuh bersama-sama dengan para member. Kami berdoa juga untuk Kak Lina Christo yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Tuhan kiranya juga menyertai dan memberkati dia di dalam pelayanannya. dan biarlah kami bersama-sama juga saling mendukung, saling mendoakan dan terus makin bertumbuh dalam kesetiaan dan ketaatan kepada-Mu. Terima kasih Bapak di surga, kami akan berpisah sebentar lagi kiranya Tuhan juga menyertai setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bang Hendro. Terima kasih Kak Lina. Terima kasih Kakak-Kakak semua. Terima kasih Kakak semua. Terima kasih Kakak semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo Kak Lina. Apa kabar? Baik di Kak. Baik ya? Si itu baik. Cleo? Puji Tuhan Kak, makin membaik. Terima kasih doa-doanya bersama Kak Zenika dan semua. Ya, ya. Oke. Ya Tuhan berkati terus ya Kak. Ya. Aku pamit ya. Oke. Thank you Kak Lina. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke. Jadi kita nutup. Eh si Riani udah keluar. Oke. Berarti kita close ya. Kita close aja. Oke. Gimana Rana? Gak tau ya. Aku cuma mungkin karena dia dari perkantas jadi aku rasanya agak. agak beda gak tau. Is it just me atau kalian juga merasakan yang sama ya? Ya aku ngelihatnya ya. Aku udah siap untuk melihat pandangan yang berbeda gitu. gitu. Jadi. Karena memang udah di awal kita udah dibilang bahwa ini dari perkantas gitu kan. Ya udah. So perkantas lah yang masuk kan gitu kan. Oh. Ya karena mungkin karena gue gak pernah punya gambaran perkantas seperti apa gitu. Ya baru tau gitu loh bahwa ya keliatannya memang gak sama lah. Ya. We're not in the same page lah. Ya. Boleh. Ya. It's a different different inilah. Makanya tuh bahayanya dalam tanda petik kalo ngundang pembicara yang beda masap nih. gitu ya. Iya. Karena emang kalo sharing pengalaman terus backgroundnya GKI emang emang susah sih ya. Gak ada yang yang apa ya yang barengan gitu loh GKI yang lain yang punya pengalaman gitu. Iya. Mungkin kalo berani ya ngajak dari gereja emang yang model gereja-gereja battle gitu yang emang dasarnya mereka punya. Emang dari awal mereka udah starting. Beda juga Chris. Gak juga ya. Beda gitu. Maksudnya kita kan udah men-define sendiri apa yang kita mau kan. Nah kemudian kita perlu cari padanannya dulu kan apa yang dilakukan gitu. Sehingga kalo ketemu nah baru nanti kemudian sharing dan kita lihat ada nggak ya yang bisa dipakai. Soalnya kalo nggak kayak tadi gitu. Terus kalo cuman sekedar sharing sih kita dapat pengalaman dari situ gak apa-apa. Tapi kalo kemudian ada tanya jawab yang kemudian nanti dipakai referensi sama si lidernya lah. Kan repot nanti. Iya bener. Kalo beda itu emang beda persepsi. Itu ya justru itu gue jadi. Karena kan kita at least gue gue selalu tekankan ke member bahwa life group kita itu bukan. KTB itu singkatan apa sih? Kelompok tumbuh bersama. Kelompok tumbuh bersama. Ya itu mahasiswa itu dulu banyak. Nah itu gue selalu bilang bahwa ini bukan pendalaman Alkitab. Tapi kita lebih ke aplikasi sharing dari pengalaman kita sehari-hari pengalaman iman. Dan bahwa firman itu memang menjadi patokan. Nah makanya tadi agak kemana-mana gitu menurutku ininya apa namanya arahannya ya. Mudah-mudahan sih member kita orange ya gak terlalu terkontaminasi secara lebih mendalam gitu. Dari apa yang selama ini kita ini kan. Tapi menurut gue format ini jauh lebih baik daripada one way street gitu loh. Ya. Menurut gue format. Sebenernya format ini yang dari dulu gue lebih suka. Sehingga ada kesempatan untuk member. Namanya juga pembinaan leader ya. Jadi mereka harapan gue tadi mungkin lebih banyak yang bisa nanya gitu ya gimana sih. Nanya yang kadang-kadang yang ecek-ecek gitu ya. Yang mungkin gak apa-apa sih. Tapi setidaknya mereka kan juga mengalami kesulitan. Sebenernya tadi udah ada sih yang tanya mengenai ko pada gak bisa gimana. Terus apa yang harus dilakukan. Nah itu kalau digali lebih banyak lebih dalam kan akan lebih praktis sifatnya. Lebih praktikal gitu loh. Ya ya. Buat mereka. Tadi yang kayak pertanyaannya kalau dalam satu grup kalau jarak usia beda jauh itu juga buat kamu menarik sih. Iya. Itu kan pasti challenge-nya beda juga tuh. Itu challenge ya. Kayak tadi Lala kan bilang dia membernya tuh anak-anak muda ya. Beda setengah umur tuh dia tuh. Ya sama juga. Gue juga member gue tuh udah omanya mereka. Iya. Kayak sebetulnya. Tapi memang bener sih bahwa sejauh kita bisa mendalami. Menerima juga ya. Mendalami kondisi mereka. Mengerti. Tapi memang tidak akan bisa persis sama gitu loh. Gue rasa lu juga gitu kali Chris ya. Lah aku sama anaknya Paresa grupnya anaknya Paresa si Samuel dan teman-teman itu ngobrol aja kadang-kadang gak nyambung. Tapi jarak umur aku sama mereka sebenernya ya berapa tahun ya Pak kira-kira ya. Mereka tuh sekarang 20-an ya. Eh 23. 23. 23. 23 aku 4. Oh ya hampir setengahnya juga sih sebenernya. Gak kerasa ya. Pertama sama memberku juga umanya mereka sebetulnya. Kadang nyambung. Kadang ya kadang. Oke tapi. How do you deal with it Chris? Kalau misalnya lagi gak nyambung gitu. Atau itu. Kamu. Apa. Ininya. Distractnya atau itunya gimana? Gue ajak mereka ngomong. Suruh mereka aja yang cerita gitu. Ah. Jadi. Mereka mau cerita tentang musik misalnya. Mereka mau cerita tentang sesuatu yang mereka suka. Karena kan waktu pas aku mimpin Sam dan teman-teman itu mereka rata-rata pemusik gitu kan. Ada yang drummer terus ada yang bass, gitar gitu kan. Yaudah aku biarin mereka ngobrol aja. Tapi kamu direct ke bacaan? Iya iya kayak gini. Bacaan kita topiknya tentang ini gitu misalnya. Apa yang lu rasain ketika lu bermain musik gitu. Atau misalnya ketemu. Oke. Jadi biar mereka yang gini. Kalau aku terlalu deep ke ayatnya justru malah gak nyambung. Betul. Oke. Gue rasa sih itu cara yang oke banget gitu loh. Biarkan mereka bicara tapi dalam konteks bacaan ya. Apa yang mereka rasain. Terus gimana mereka sama teman-temannya. Benar. Benar. Kayak gitu. Emang susah sih kalau menurut aku kalau usia agak jauh banget ya. Bukan agak jauh, jauh banget. Dua kali lipat kita itu agak susah gitu ya. Mungkin kalau cuma beda lima tahun gitu masih oke lah. Masih bisa ya. Tadi mengenai yang community growth itu sebetulnya I don't know. Yang mana Kak? Yang pertanyaanku mengenai community growth. Bagaimana kita bisa bareng-bareng bertumbuh gitu. Parameter gitu ya. Sebetulnya kalau dibilang dia kan parameternya tuh ini banget gitu loh. Iya iya. Karena perkanta sih Kak. Yang mana ya agak susah ya. Agak susah. Cuman buat gue sebetulnya sejauh. Gue sih berpikir begini. Gue menabur aja. Dan sejauh member itu masih semangat. Buat gue itu udah cukup bagus gitu loh. Karena masing-masing akan mempunyai perjalanan imannya sendiri, pertumbuhan imannya sendiri yang mana gue gak bisa tahu dan mungkin gue gak perlu tahu. Kalau memang gue gak dikasih tahu dalam artian apakah dia yang bicara atau gue dikasih kesempatan untuk melihat gitu ya. Tapi kadang-kadang bisa terlihat dari sharing-sharing mereka gitu. Iya iya iya. Jadi memang itulah. Itu ya. Samuel itu ya Chris. Hidup di komunitas GKI ini itu pengaruhnya ternyata besar. Karena dia ini kan kerjaannya, dia kerja di UK. Temen-temennya udah, ya temen-temen orang UK sana lah gitu ya. Si Sam di UK sekarang? Dia bekerja di London. Oh dia? Oh my goodness. Terus anak cewek lu masih di Perancis? Rachel masih di Belanda. Oh di Belanda, sorry. Ya. Oh. Samuel udah setahun ini kerja di London lulus, terus dapat kerjaan di London. Oh my goodness. Oh i see. Oke. Sempat waktu itu kan karena kuliahnya online dan sebagainya, itu ya dari kamarnya kan, istilahnya kamar apartemennya kan. Kadang-kadang live group bisa ikutan lo kan gitu ya. Satu dua kali kali itu selama setahun itu gitu. Nah tapi sekarang begitu udah longgar, dia rajin kebaktian di Hillsong di London sana gitu. Biasanya aku yang ngingetin tuh, Selamat Hari Minggu Masen Kak Rahel, jangan lupa kebaktian ya. Wes, pokoknya aku ngomong. Pokoknya aku ngomong lah gitu. Apalagi yang bisa saya lakukan selain ngomong gitu kan. Jadi kalau lu masih suka nyentil-nyentil dia, itu lifeline loh. Itu yang masih sambungannya walaupun sebesar kelingking ini, tapi itu ada sambungannya dan itu penting gitu. Itu berarti sekali gitu. Menurut saya ya, pengamatan saya. Sehingga Samuel tetap balik ke kebaktian hari minggu gitu. Si Rahel hampir tiga tahun ini kalau aku ngomong selamat hari minggu kebaktian, dia bilang, Saya kan cuman bilang selamat hari minggu, jangan lupa kebaktian. Lihat, itu yang saya maksud. Semua orang punya perjalanan sendiri kan. Jadi yang kita bisa lakukan tuh memang kalau menurut gue menabur, kita tabur aja gitu. Kau bisa lihat buahnya apa tidak. Kalau syukur-syukur bisa dikasih lihat gitu ya. Itu perjalanan yang lain. Yang pasti gue bertumbuh juga nggak melalui LG ini gitu. Itu kan yang bisa gue rasain gue tahu sendiri gitu kan. Tapi ini gue adalah sampai saat ini sejauh member gue masih bersemangat. Iya, iya. Buat gue itu, ya udahlah. I'm happy enough dengan itu. I'm happy enough gitu loh. Iya, iya, iya. Kadang-kadang kalau aku lihat parameter dia bertumbuh apa nggak, ya itu. Kalau kita bisa lihat, privilege gitu kan. Iya, betul. Itu yang aku pernah cerita sama Paresa memberku yang di BSF itu. Kalau awalnya tuh selalu ngomongnya, Oh, aku bisa gini, aku bisa. Jadi selalu aku gitu. Terus tiba-tiba, emang aku sering ngomong kan, related ke Tuhan, related ke Tuhan gitu. Jadi satu-satu dia ngomong gini, kayaknya aku tuh berhenti merokok karena Tuhan yang memberikan. Oh, oke. Berarti ada sesuatu yang baik. Iya, exactly. Meskipun gue nggak tahu dia ngomong sepenuh hati, atau emang cuma sekedar. Iya, betul. Oh, oke. Apa yang ditabur kayaknya masuk juga gitu. Iya, ada langkah satu step. Berani ngomong gitu. Iya, iya, iya. Iya kan. Jadi emang ada yang ini. Terus gue punya member sekarang, anak kuliah. Dia di Jakarta sebenernya udah. Terus dia pindah kuliah. Eh, dia kuliahnya di US. Dari... Aku tuh kalau ngechat dia tuh sebulan sekali kali, Kak. Karena dia tuh jadi ateis. Oh, really? Iya. Aku tuh nggak kenal. Yang kenalin aku sih, Pak Adi. Terus dia nawarin gue, Chris, lo mau nggak dampingin? Terus gue bilang, Pak, gue nggak punya pengalaman dampingin orang. Anak SMA pula lagi. Apa? Abis lulus. Terus keluarganya tuh kayaknya kakaknya itu bilang bahwa dia itu berubah gitu. Dan dia jadi ateis. Jadi aku sekarang udah nggak pernah kontek dia juga. Cuman konteknya sebulan sekali. Atau... Pokoknya pas aku lagi ini, gue pasti, Hai, gimana kabarnya? Gitu. Oh, Kak, aku lagi di sini. Oh, enggak. Terus kamu gimana di sana? Gitu. Tapi nanti ya Tien gitu. Berdebat. Apa? Gak berdebat. Cerita aja. Tapi dia masih belum bisa gitu. Menerima. I believe in God. Tapi... Ya cuman percaya aja Tuhan itu ada. Tapi... Tuhan... Tuhan agama ini, agama itu. Ya enggak. Ya. Ya. Itu apa ya? Stage-nya dia lagi... Questioning. Questioning things. Ya. Jadi aku setiap kali ketemu kayak ngobrol-ngobrol itu. Gue jadi pikir-pikir teranak gue. Gue mesti gimana? Kalo misalnya dia ngomong yang sama. Loh? Lu udah dikasih modelnya, Chris. Iya, iya, iya. Jadi anak lu mungkin nanti yang ngurusin LG leader yang lainnya. Bukan, God. Maksudnya kalo misalnya aku tiba-tiba dia datang gitu. I think I don't believe God. Mas. Sama ini. Dan tugas kita adalah untuk tidak mengantagoniskan. Dan... Iya, iya, iya. Atau menjudge ya. Menjudge. Dan memahami dia gitu. Oh, okay. I understand your point dan sebagainya gitu. Sampai... Oh, okay. Oh, okay. Gitu doang. No comment. Aduh, berat. Nah, itu Rahel. Rahel tiga tahun gitu ya. Tapi dua bulan terakhir. Dia kebaktian ke Hillsong. Di Rotterdam. Gara-gara temen serumahnya yang baru ini. Semangat untuk ke gereja dan dia mau. Nah, sekarang temennya ini lagi exchange program di Jerman. Dia nggak di rumah. Rahelnya tiap minggu sendirian. Jadi dampaknya ada lah pasti ya. Iya. Tapi ya, gue, I don't know. Gue, I always believe bahwa... Lo, Sinto, atau Chris sama Nani. Kan kalian memang menginikan dasar ya. Dasar-dasar-dasarlah gitu. Dan kemudian exemplifikan juga gitu. Dengan melayani, dengan belajar dan seterusnya. Yang tentu pada saat, gue percaya pada satu periode mungkin mereka nggak ini. Tapi karena udah ada landasan. Itu satu cara atau lainnya. Lebih cepat atau nanti. Itu akan menjadi bergabung gitu. Itu juga yang gue bilang sama Vicky. Sama, kadang-kadang kan Vicky suka terlalu risau gitu ya. Anak-anak. Aduh gimana mereka juga kayak gitu. Selamat hari minggu atau udah ke gereja apa-belah. Jadi pada saat-saat akhirnya dia, akhirnya anak-anaknya sendiri gitu. Persis kayak Sam sama Rahel ya. Yang pada titik tertentu, Dan itu hanya waktu mereka, bukan waktu mereka gitu loh. Itu dia. Jadi sejauh landasan itu udah ada, kemudian exemplifikan. Atau menjadi, pokoknya mereka melihat gitu ya. Itu satu cara atau lainnya. Lebih cepat atau nanti. Iya. Itu akan terjadi. Itu akan menjadi bergabung gitu. Wow. Terima kasih telah menakmati itu. Ya. Absolut. Aku percaya itu. Dan gue udah sering sih denger beberapa temen yang, Aduh anaknya dulu. Ya persis lah kayak kalian gitu ya. Tapi pada saat-saat, karena gue melihat beberapa temen gue yang begitu juga, dan pada saat-saat akhirnya anaknya, mungkin baby step ya. Kayak misalnya cuman datang beribadah gitu. Itu baby step. Belum sampai mau ikut melayani atau apa gitu. Tapi ya, sesuatu lah gitu. Oh iya. Aku bersama BSF hanya pada tahun 40. Jadi. Tentu. Sama. Iya kan? Iya. Kalau anakku bersama BSF lebih muda dari itu, Wow. Kan gitu. Iya, iya. Wow banget. Jadi kemarin Senin itu si Naning tuh jatuh. Hah? Di tangga. Jadi pas dia turun tangga, terus kakinya tuh keselidak. Jadi kita ke dokter dan segala macem. Terus pas pulang dari dokter, gue telepon lah sama si Rama. Makil. Terus gue bilang, Dek, kamu tau gak kenapa Mami jatuh? Gitu. Terus dia bilang gini, pasti liat handphone. Maksudnya, jalan sambil liat handphone turun tangga. Jadi kan. Iya. 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 Mami itu sama kayak bangsa Israel, keras kepala. Maksudnya gimana tuh? Jadi si Naning itu. Kan kalau kita malam ngobrol, Bangsa Israel. Kan kalau cerita dulu kejadian gitu kan, kita sering. Nah BSF gitu kan. Bangsa Israel itu bangsa yang paling keras kepala gitu. Udah dikasih tau yang bener gitu, tetap aja gitu. Sekali bener, besok bedok lagi gitu kan. Nah terus gue bilang sama Nani, Tuh kan. Apa yang lo tau? Betul. Tapi, gue sih seneng loh Chris dengernya. Beneran Naning kayak bangsa Israel. Maksudnya, lo tau gitu. Apa, pegang handphone jangan jalan. Apalagi kalau ketangga kan. Tapi ya artinya ya, emang sih rada lucu dan rada ngeselin. Tapi, if you look behind it, artinya, nempel gitu loh. Nempel. Nempel. Apa yang ada di, yang sempat diomongin. Aduh, aku juga gak nyangka dia ngomong kayak gitu. Bangsa Israel. Mungkin nanti dia ikut LG di umur lebih muda dari lo Rez. Ya bener. Ya bener. Ya bener. Ya bener-bener hari ini ya. Terima kasih banyak ya. Ada yang dapet lah poinnya. Terima kasih ya Chris. Terima kasih ya Chris. Terima kasih ya Chris. Sebenernya aku juga bingung tadi, mau ngarahin pertanyaannya model kayak gimana. Jujur Li. Tidak, aku pikir kamu yang baik. Kamu yang baik. Aku juga bingung. Karena dia bawanya, pengalaman perkantas mulu kan. Kalau gue bawa ke Kat tadi, siapa yang namanya? Kalau dari perspektif gerejawi kayak gitu kan. Toto. Emang agak susah jadinya nge-make. Iya memang. Ini recording ada yang mau nih. Gimana tuh Chris? Si Bupan itu kan yang Riani lagi record. Nanti dia harusnya. Ini masih recording sih. Oh karena kita harus end dulu. Oh. Harusnya dia bisa stop sih. Gimana sih ini. Gue juga baru nggak kalau masih recording. Ya gue jadi lihat lagi. Masih recording. Nanti bisa dipotong kok. Oh ya udah. Tosok ya. Tentangnya kalau dia terlihat. Hebat.